Kita sudah muncul ke bagian kiri dan Montenuevo benar-benar berada di bagian tengah circle, tapi sayang sekali tidak ada TTM di sana. Iya, sangat-sangat disayangkan. Terlihat ada pemain Alter Ego Dion, mereka langsung menuju ke arah Cuma Cera, memang drop zone-nya di sana. Harusnya Montenuevo itu diisi oleh pemain-pemain dari Aditama Viper, tapi kita belum lihat Aditama Viper menuju ke tempat tersebut. Karena tadi garis pesawat kan dari utar atau dari selatan maksud saya menuju ke arah kanan kan. Serongnya enggak ke kiri, jadi agak jauh untuk menuju kota-kota yang di kiri. Ini juga menjadi PR tersendiri, menjadi tantangan tersendiri untuk tim-tim yang sudah di koloni perjalanan udara. Selain udara juga mereka sempat liburan menikmati di laut juga, naik kapal. Tapi ternyata baru dibilang jet lag, mereka langsung mendapatkan satu player dari anak-anak MCL, mendapatkan satu block knock. Dan saat ini juga dah seharus terjatuh, ada threat knock yang terjadi. Naik masih bertahan, masih melakukan TPP, menunggu bantuan yang sangat kuat tapi terbakar. Lagi dan lagi seorang mute, dua tumbang dari tim Bigetron Ace. Ya bahkan kalau kita lihat ternyata yang membakar mute adalah saudara kembarnya Babila tadi. Melemparkan sebuah utility, membuat mute harus tumbang bahkan menjadi tim atau pemain yang dipulangkan menuju ke arah lobi saat ini. BTR Ace masih terus berdiam diri saja, masih terus berjibaku mereka untuk melawan pertahanan-pertahanan kuat yang ditujukan oleh MCL. Bahkan tumbang kembali Naik yang tadi membuka sebuah fight. Ini adalah Jejavu yang kembali dialami oleh tim Bigetron Ace. Match pertama mereka mengalami hal ini, saat ini di match yang ketiga pun masih sama apa yang dialami oleh tim BTR Ace. Nampaknya jet lag tersebut belum berhasil mereka lewati. Iya betul sekali, Bigetron bakal trauma besar dengan utility. Saat ini juga mereka harus spread down dari bagian lainnya. Mereka yolo saja dengan cukup aman karena tim-tim yang berada di bagian pinggiran jalan yang tadi berotasi dari tim Dewa United sedang melakukan hil-hilang juga karena sedang bonyok-bonyokan juga. Ya saat ini tembakan demi tembakan juga ditunjukkan oleh pemain-pemain dari BNW. Oke, mendapatkan satu pemain Voin tadi tapi fight juga melibatkan Corp Devil dan juga MCS di area ini. Ada peluru yang masuk menuju ke arah pemain dari Corp Devil, Tia. Hati-hati dan dia pun tersungkur karena tanah itu adalah Razor dari kuda terbang. Iya betul sekali Razor, tapi saat ini granatnya hampir lagi mendapatkan anak-anak dari Corp. Sudah mulai terdengar peperangan di mana-mana, masih sempat untuk melontarkan granat di bagian depan. Saat ini juga melihat pergerakan dari satu player MCS, hampir saja tapi masih terbekap oleh satu buah bukit kecil. Sudah dibagikan verse 8 juga tapi belum dipakai. Ada Bigetron Ace juga yang masih bergerak, satu player dari bagian bibir circle. Akankah mengocor-ngacir pertahanan anak-anak dari Corp? Tapi lihat Q-Test, itu dia sendirian. Dikelilingnya oleh spread down dari seorang Gia, mendapatkan satu block knock ke area anak-anak dari Dewa United. Masih bertahan juga, ada Riel yang sebentar lagi harus keluar. Bahkan Siabu sangat low. Ini sebentar lagi mereka bakal tertikis dan bakal didesak juga oleh Blue Zone. Iya, Blue Zonenya sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi akan menutup dengan sempurna sesaat lagi. Akan membentuk circle yang kelima dan terus kita lihat Cikau bersama dengan pemain-pemain MCS masih berjibaku mereka. Defensifnya cukup kuat kalau kita lihat yang dibangun oleh MCS dari tadi. Iya, Dewa United sudah mulai bonyok-bonyokan juga. Bahkan ada knock bersusulan juga yang dialami oleh mereka. Mengisahkan beberapa player mereka saja. Tepingan dari seorang Vepar berhasil mengantarkan Alter Ego mendapatkan lagi tambahan. 6 poin elimination sudah dimiliki oleh mereka. Tapi saat ini juga mereka harus memikirkan untuk berotasi lagi untuk mendapatkan area circle kelimanya. Iya, Alter Ego Dion dari tadi kita melihat elimination mereka selalu banyak. Tapi mereka sulit untuk mencapai late game ini yang menjadi pertanyaan tersendiri. Terlalu sibuk fight, jangan sampai kita melupakan placement point yang juga sama pentingnya seperti elimination point. Iya, betul sekali. Kalau sudah banyak makan enak jangan lupa untuk minum ya berarti ya. Itu yang ungkapan yang tepat dari Reski Boga untuk menggabarkan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego Dion. Saat ini mereka juga tahu placement point sangat penting. Sehingga mereka langsung menuju ke area tengah berada di area-area yang aman. Sudah ada setup yang juga dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego Dion. Hati-hati Vepar melakukan tembangan tapi balasannya sakit dari kuda terbang. Dia langsung masuk menuju sekian sama dengan rekannya. Iya, betul sekali. Dan Vepar mengambil posisi yang sangat tepat dari keting ke area anak-anak dari Kute. Fokus ke satu titik saja dan datang lagi anak-anak dari Dewa United. Wow, Milo. Welcome to Mama. Milo mendapatkan dua player dari Dewanya sekaligus. Sangat cepat sekali apa yang dibuatkan oleh Milo tadi. Dua didapatkan dengan mudah M4 kali empat yang dilakukan Milo. Satu yang digunakan oleh Milo membuat dia sangat-sangat siap menghadapi apapun fight yang datang menuju ke arah. Itu dia, Razer menuju. Tim yang sangat bonyok sekali dan Chasha menjadi counter dari keganasan kuda terbang sedari tadi. Iya, betul sekali. Banyak yang mulai sulit terdesak oleh Blue Zone. Bona Fight bahkan bergerak ke bagian depan tipis-tipis. Masih terjatuh satu player mereka. Ada Ketlin datang lagi. Mereka harus bermain dengan melakukan forting. Dengan kendaraan mereka yang masih di Indonesia harus menjadi fortingan permanen. Ada Geya yang mencoba melakukan spreadan ke area bagian depan. Tapi Geya juga malah menerima sebuah tembakan. Yang aman saat ini bagian pom bensin. Iya, terus dipantau. Kita melihat Milo bersama dengan pemain-pemain Alter Ego Dion. Terus memainkan area yang terbuka open field ini. Terus menjadi pola permainan dari tim Alter Ego. Tapi tembakan-tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Bono Fight. CX Haley yang sederhana tadi berada di area pom bensin. Mereka nyaman seperti yang Reski Boga katakan. Membuat mereka bisa nembak semua tim dengan leluasa. Ya, betul sekali. Tinggal mereka menjadi tuan rumah. Menyambut kedatangan tamu-tamu yang akan mau menguasai sekitaran mereka. BNW juga. Kalau mau masuk, otomatis mereka langsung bertertabrak ke area pom bensin. Dan ini dia. Vepar bersama teman-temannya. Lebih terlebih dahulu fokus ke area titik dari Bono Fight. Mendapatkan beberapa konok. Ada satu yang melakukan pruning. Yang tidak disadari oleh Vepar. Harus terjatuh. Menisahkan tiga teman yang masih bertahan. Asap sudah kembali dibuka. Mereka harus mengambil waktu yang tepat lagi. Yang cepat mungkin juga harus diselamatkan lagi seorang Vepar. Ya, bahkan Revive kali ini. Sedang diupayakan oleh Milo. Ada Ghea di sana. Terus berupaya. Tapi smokenya tebal yang dibangun oleh Bono Fight. Memang Bono Fight dari tadi tidak banyak bergerak. Mereka terus diuntungkan dari area circle ini adalah momen. Bono Fight akhirnya dipaksa untuk berjalan cukup jauh mereka. Defensive sedang dibangun dengan sebuah smoke. Cekungan juga dimiliki oleh Bono Fight. Tapi cekungan tersebut membuat mudah pemain-pemain Alter Ego Dion. Untuk melemparkan utility menuju ke arah defensive mereka. Ya, betul sekali. Bahkan Bono Fight yang benar-benar lagi terhimpit. Tapi permainan utility yang masih banyak dimiliki oleh mereka juga. Membuat menyusahkan anak dari Alter Ego. Terjatuh satu player. Tapi keuntungan dari Alter Ego juga. Mereka masih unggul dengan empat player. Masih banyak asap juga dimiliki oleh mereka. Jadi ada split yang dibangun oleh mereka juga. Masih bisa mengalihkan fokus dari anak-anak Bono Fight. Ada split dari bagian kiri yang belum disadari. Mundur ke bagian belakang lagi. Divi ada api di bagian depannya. Tapi untung saja belum langsung diinjang. Ya, hanya anget saja kaki dari seorang Divi. Terus ada spray yang dia lakukan. Mencari gimana-pemain-pemain dari Alter Ego Dion. Berada satu knockdown. Tapi ada utility yang dileparkan menuju ke arah defensif dari Bono Fight. Satu tumbang juga. Relin tumbang. Ada Kathleen juga. Berada di area sebelah kiri melakukan flank. Dia mendapatkan satu knockdown. Menuju ke arah Milo. Milo berhasil ditumbangkan. Tapi hati-hati. Karena tembakan dari Alter Ego Dion juga sangat sakit sekali. Menuju ke arah defensif dari Bono Fight. Satu yang terakhir akan coba dicari. Revive berhasil tapi langsung rata. Semuanya dipulangkan oleh tim yang sama. Pemainnya sama Lynn dari Alter Ego Dion. Alter Ego sudah mengumpulkan 12 poin elimination. Dan saat ini kita bakal beralih. Mungkin yang akan memaksa mereka untuk bergerak tembakan. Dilakukan oleh satu pemain dari CXL. Mendapatkan Geya Hiso. Ditumbangkan. Satu pemain dari Alter Ego Dion. Membuat mereka hanya bertahan dengan tiga pemain yang bisa nembak. Ya, betul sekali. Permainan banyak utility yang sudah dilontarkan. Molotov. Granat. Tapi benar-benar belum bisa menumbangkan anak-anak dari CXL. Saatnya untuk Alter Ego datang menguasai lagi peperangan yang ada. Menjadi orang ketiga. Akankah dengan granat yang dibuka dari paper bisa menempatkan atau menumbangkan. Benar sekali. Menempatkan satu player dari CXL. Joy lagi bagian kanan. Miki sangat kuat menempatkan satu player. Tapi ada PKB yang begitu cepat. Yang dilakukan dari anak-anak Alter Ego. Pemain yang dilakukan. Ada satu player juga dari Benwin. Berhasil juga dipulangkan secara utuh. Dua tim tersisa ini percaya maju sendirian ke bagian depan. Mereka bakal teresak oleh Blue Zone. Satu player tersisa dan winner. Winner jika dinar dapatkan dari Alter Ego. Go, go, go. Lagi ngelamun makan duku.